Bismillahirrahmanirrahim Karena dia wanita yang baik dan berhati soleha Bagaimana Pak Ustaz? Mantap! Ustaz Abdul Somad Semua dilindungi Allah SWT dan selalu Ustaz saya mau bertanya Kalau saya selalu rajin mengikuti pengajian Was Kemana pun Apakah itu mengurangi Tentang jawabnya kepada keluarga Mengurangi tanggung jawab pada keluarga Setiap hari dengar ceramah Sekarang ini yang jadi masalah Yang selalu masuk Whatsapp Ibu-ibu mengadu suaminya cemberut Karena istrinya dengar ceramah Isteri pula mengadu Karena suaminya Sebaliknya pula Suami mengadu Sampai suaminya pulang Dengarnya suara saya di kamar Apa kata dia? Jangan lagi ada Ustaz Somad diantara kita Maka sesuaikanlah Janganlah pula mendengar ceramah Dari pagi sampai petang Hingga sambal belacan pun tak ada Sesuaikanlah Ada waktu-waktunya dengar ceramah Karena usaha saya Saya lagi yang jaga Ada karyawan Ini sudah ada karyawan menjaga Ibu-ibu pula tak bisa Sudah ada yang memasak Pak Ustaz Tentu masakan ibu lain rasa Bapak Nah jadi pandai-pandailah mengatur Sesuaikan dengan keadaan Jangan sampai meninggalkan kewajiban Menuntut ilmu ada masanya Menuntut ilmu tidak hanya ceramah Saya ikhwan yang baru hijrah Setelah mendengar kajian Ustaz di Youtube Membahas tentang makanan haram Masuk ke dalam tubuh Akan dibakar Dengan api neraka Begini Pak Ustaz Sebelumnya saya pernah kerja di sebuah toko roti terbesar Yang setelah itu saya pindah ke toko roti Yang menjadi saingan Tempat kerja sebelumnya Ada pun posisi saya Tempati di tempat kerja Sebagai orang mengontrol bahan Produk Diolah dalam pembuatan roti tempat tersebut Selama 5 tahun Begitu banyak bahan baku di toko roti ini Tak halal Untung saya tak pernah beli Selalu dikasih orang aja Tapi tak saya makan Tak saya makan Namun toko roti ini mendapatkan label halal Iya karena yang dikasih label kan Sample aja Mana sampel Ini-ini Cop dah Habis itu Mana orang tengok lagi Habis lagi nak tipu Tak apa-apa Tepung cacik lah Tak apa Setiap ada Setidak pemerintah Atasan saya Selalu menyuruh saya Dan rekan-rekan Menyembunyikan produk yang tak halal itu Oh jahatnya Patutlah otak kita Kesetanan aja Asik makan-makan haram Apa-apa yang terjadi Pertanyaan saya Halalkah rezeki yang saya dapatkan dari situ Sedangkan saat ini Mencari pekerjaan Sangat susah Carilah yang halal Sementara dapat yang halal itu Makan aja lah yang haram itu dulu Anggap makan babi itu Cari selama sebulan ini Jamaah inilah Maunya kita Jangan cuma ngaji saja Tapi ada daftar Bapak pulang Pekerjaan sini Perlu karyawan Sekian orang Jadi kita semacam Biro juga Bukan Biro Jodong Biro Sudut sini ada Jadi ketemu Sekarang kan tidak Waji Ngaji Ngaji Kenal kau sama saya itu? Tidak Tak ada ngobrol Kadang lebih solid pula Aku main gaplik lagi Dari pengajian Bagaimana saya nanti di akhirat Minta maaf Pak Ustadz Minta maaf lah Ke semua yang makan roti Sebekan babi Buat aja video pendek Kepada seluruh Yang makan roti saya Saya mohon maaf Saya tak bisa datang Ke satu-satu Kalian tonton lah ini Dulu ku buatkan ini Campurannya ini Buat Kalau takut wajahnya nampak Di Blur kan Suaranya buat suara Saya doang Saya campur dengan nafah Kan ada tuh Nanti saya buatkan Buat Minta maaf kepada seluruh umat Islam Biar sadar Solusinya mana? Belanjalah Ke roti muslim Wah Roti muslim Ustadz somat Ini roti kami ini Di jalan Dirgantara Dirgantara Depan kantor Pak General Edi Natar Nasution Masuk dalam Ada Bintara Dirgantara sana Bintara Ini Pak Ustadz Roti kami ini Telur ayamnya dicuci dulu Telur ayamnya dicuci Karena telur ayam itu Kulitnya kan najis Karena keluar dari Lubang ciri ayam Maka dibasuh orang itu dulu Jangan sampai Tidak Ini tangan satu Ambil telur ayam Itu yang megang najis Itu juga yang membuat adonan Patutlah sedap Maka telur ini cuci dulu Pak Ustadz Makan Jaga makanan baik Harus bagaimana Saya ke depannya Pak Ustadz Cari kerjaan yang baik Habis itu Taubat Minta ampun kepada Allah Mudah-mudahan Allah Mengampunkan Dosa silap salah Amin Saya pun banyak silap salah Bukan tak ada silap salah Manusia Tak lepas dari silap salah Ustadz apakah benar Tak ada yang namanya Bid'ah hasanah Iza wa faqa sunnah Fabid'atu hudah Kalau perbuatan itu baik Sesuai dengan sunnah Masih dipayungi dalil hukum syar'i Maka dia disebut hudah Baik Iza wa faqa sunnah Kalau bertentangan dengan hadis Bertentangan dengan Quran Maka bid'atud mazmumah Itu Imam Syafi'i yang bagi Saya lebih percaya Imam Syafi'i Kalau ada yang mengatakan Tak bisa dibagi Saya lebih ikut Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu alim Nasiru sunnah Di kepala dia semua Bagaimana pendapat Ustadz Tentang jamaah tablik Da'wah dari pintu ke pintu Jamaah tablik lah Yang mengajak orang ke masjid Abdul Somad Menceramahi orang dalam masjid Udah duduk orang dalam masjid Baru datang Abdul Somad Yang mengajak ke pintu-pintu Assalamualaikum Pak Haji Ayo kita ke masjid Ustaz kau ajak-ajak aku Aku dah bolak-balik ke masjid Sombong Kau pernah masjid larang? Belum Pak Haji Haa pergi Udah Balik Tampak kaki Sombong Tapi dia besok datang juga lagi Senyum Pak Haji Colekkan dia minyak wangi Pak Haji belikan yang siwat Minyak wangi ku lebih mahal lagi Di Madinah ni beli Baik Pak Haji Besok datang juga lah Malam-lamam muak Pak Haji Teman saya ada yang yakin Bahwa dia Playboy syariah Bagaimana cara saya Memberitahukannya Untuk tidak menjadi Playboy Inilah gara-gara Bank syariah Bank kompensional Semua mau disyariah Playboy pun syariah Mungkin yang dia maksudkan itu Laki-laki yang menjaga kehormatannya Ikut ramadzah masjid Soleh Ganteng Tapi dia tak melanggar hukum syariah Kalau itu baik Tapi kalau dibawanya Anak gadis orang Pakai jilbab Itu tidak membuat Yang syariah menjadi syariah Hanya karena dengan jilbab Justru merusak Anak-anak gadis yang jalan Pacaran pakai jilbab Itu merusak jilbab Nanti orang akan berkata Lebih baik tak berjilbab Tidak pacaran Daripada berjilbab Pacaran Kan lusak Orang tua jangan biarkan Jangan biarkan Anak kita Pergi sama ayah Kau pakai jilbab Silahkan lah pacaran Itu merusak Orang tua ini Yang menjerumuskan anak Naud Saya mau bertanya Apakah benar Jika memajang Koto anak Akan menyebabkan Anak kita Kena penyakit Ain Dan apa itu Penyakit Ain Ain itu hak Jadi kemarin Waktu di Bangka Belitung Jumpa di Ruang Tunggu dengan Ustadz Yusuf Mansur Jadi Sahabat-sahabat Muji Eh Ini sedang viral Sekarang Pak Ustadz Jangan cuman itu Sebut Alhamdulillah Jadi jangan disebut Alhamdulillah itu Maka Ain itu Bisa hilang Orang berdagang Megah mewah Lalu dia kata Wah hebat sekarang Itu bisa Ain Bisa hilang dia Ain Ain Berasal dari kata mata Karena awalnya Mata melihat Lalu muncullah hasad Dan lain sebagainya Maka ucapkan Alhamdulillah Pujian kepada Allah Salah satu cara Menghilang Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hei Cantik anaknya Lucu ya Alhamdulillah Alhamdulillah Hei Istrinya solehah ya Alhamdulillah Istri siapa itu Istri kawan saya Istri kawan Saya ada bisnis Dengan teman Menanam modal Ratusan juta Yang berakhir Pada dua tahun Pada kenyataannya Setelah itu Lewat dua tahun Bahkan saya tak minta fee Kena takut riba Ketika saya nagih Saya malah diminta ikhlas Agar rumah dia bisa terjual Untuk bayar hutang Sekarang dia menjadi Lebih islami Pertanyaan saya ada Tak doa agar kawan itu Bisa cepat bayar hutang Bagaimana adab Menagih hutang Dalam islam Ini dari awal Sudah salah seti Saya seakrab Saya seakrab apapun kawan Akrab Saya kasih tau di awal Kau jangan tersinggung ya Aku bukan tak percaya Tapi kita menjalankan Firman Allah Pak Bapak jangan tak percaya Ambil kertas Tak ada kertas Apa yang ada disitu Kotak-kotak Sobek Saya akan bayarkan nanti Pada tanggal sekian Nanti sampai masanya Kita datang bawa Friend Ya Akhi Ya Ini tanggal Kalau dia dalam kesusahan Tunggu sampai dia lapang Aku sedang susah Kau lapangnya kapan Aku lapang insyaAllah 1 Januari 2018 Oke Tanggal dia datang Tapi yang paling bagus adalah Kalau kau sedekahkan Itu lebih baik Datang tak bisa Karena kau tak bisa Aku sedekahkan aja Lebih baik Tapi yang mengapel ayat ini Kita yang mengasih pinjaman Sekarang kan yang mengapel Yang minjam Pas kita datang menagih Kapan kau bayar Dibaca Kalau kau sedekahkan Lebih baik Andai ustad lah Ini andai ustad Ini realnya aja lah Kita kan enak Bila sabar ya Sabar Andai ustad lah ngalami 200 juta dipinjam Dulu kita memang salah Mungkin karena belum ngaji Percaya aja Pinjam 200 juta Sekarang dia tak bayar Apa yang ustad lakukan Saya polda kan Saya polda kan Saya lapor ke polda Telefon ke polisi Minta Ini tangkap nih orang Kalau ada aset dia jual Kita yang tegas dalam masalah hutang Itu bukan kita dendam Kita mau menyelamatkan dia Jangan sampai dia dan anak cucunya Makan haram Kita biarkan dia makan 200 juta Sekarang dia lebih islami Dia merasa lebih islami Anaknya makan haram Bininya makan haram Mati kita Dia mesti membalikkan itu Di akhirat Dia cari kita di akhirat Makanya kalau ada orang tegas Dalam masalah hartanya Dia ingin menyelamatkan saudaranya Begitu juga masalah warisan Mati mak kita Mati ayah Meninggal ayah kita Lalu abang ini menahan surat tanah Tak dia bagi kita Diam aja Itu bukan berarti kita sayang sama saudara Kita sudah membiarkan dia Anak bininya makan haram Maka kita tegakkan hukum Bagi bang Kalau abang tak bagi Aku polisi kan abang Aku sayang sama abang Aku tak mau abang makan haram Mendengar polisi Mati dia Alhamdulillah Bisa cepat dibagi Ustaz Kasih info ke kami Jadual ceramah Ustaz di kota Pekanbaru Dimana saja Disini aja Disini aja Makanya jamaah sekarang Ustaz datanglah ke masjid kami Sudah tujuh kali pertemuan Di masjid raya Senepelan Sudah datang belum? Datanglah jauh Pak Ustaz La ilaha illallah Apa pula jauh Payah kamar mandinya Pak Ustaz InsyaAllah nanti kamar mandi megah dibangun InsyaAllah Men tak tahu saya entah kapan InsyaAllah InsyaAllah asal udah ada yang motong ini viral Bertegak Salat berjamaah kan harus rapat dan lurus Kalau enggak sempurna bagaimana? Misalnya ada orang tak merapatkan sopnya Kuranglah Sa'u suhub Supurnakan Fa'inna tajjata suhub Min tamam Tamam Sempurna Tak sempurna Kita ini mau sempurna Anak-anak lajang ini Kalau mau nikah Mau mencari perempuan sempurna Setelah nikah Mau dapat anak-anak sempurna Setelah itu ingin punya menantu Menantu sempurna Habis itu punya cucu-cucu sempurna Punya keluarga Sakinah mawadak sempurna Tapi giliran salat Tak usah sempurna-sempurna Betul Asal salat aja jadilah Ini kan orang tak fahir Tak seimbang antara dunia dan akhirat Bagaimana cara saya menasihati orang tua saya Mereka rajin salat Tapi mereka suka nonton acara TV yang banyak keburukannya Dan bagaimana cara saya nyuruh Mak saya untuk memakai hijab Karena di kampung saya tak ada orang dalam ilmu agamanya Begitu banyaknya ceramah saya tentang hijab Ini nunjukkan antum tak punya paket Download lah Download Belikan dia HP Tentu Mak-mak-mak Tengok ini Nelaka jahat 6 katanya mak kan Jangan mulut antum Kalau mulut antum Dia tersinggung Sakit hati Biar saya jadi bumper Tak apa-apa Tak apa-apa Saya biasa jadi bumper Saya seorang bujang Anak muda maksud Karena Mau menikah dengan seorang janda beranak satu Karena dia wanita yang baik dan berhati soleha Bagaimana pak ustaz Mantap Datanglah seorang sahabat Nikah dia Nabi bertanya Kau nikah sama gadis apa janda Kata dia aku nikah sama janda Kata Nabi Kenapa kau tak nikah sama gadis Kalau sama gadis kan kau bisa bercanda-canda bergurau-gurau Kenapa kau nikah sama janda Ya Rasulullah Adikku banyak Kalau aku nikah sama gadis Nanti bekelahi istriku sama adik-adikku Maka aku nikah sama janda Maka janda ini bisa melindungi Karena dia lebih tahan sama adik-adikku Tak apa-apa untuk yang pertama Ustaz Kawan saya berhutang uang dengan saya Saya tagih selalu dibilangnya belum ada Dan hutang itu udah lama Ustaz Hampir empat tahun Mereka berhutang Saya sampai malu menagihnya Gimana buat itu Sedekahkan aja Kusedekahkan sama kau Ambil kan Ambil kan Macam Macam mengemis pula aku kau buat Ambil kan Ambil kan Dua aja kemungkinan Kalau mau tegas Datangi dia Kau jual aset Jual aset Bayarkan Kalau tidak aku polisikan Kita ini kan negara hukum Jual aset Dia punya aset Mobilnya Asal kita tagih Mengaku susah Aku kena penyakit jantung Asal kita datang Kumatlah penyakit Asal kita datang Kumat sakit Nah maka kita Aku datang Mau menyelamatkan engkau Memang sekarang banyak Orang tobat Jadi orang baik Aku tobat buat baik Ini Pak Ustaz Mengasih orang pinjaman Sekarang macam Melepaskan anjing terjepit Setelah lepas Dia kita Dikigitnya Tapi jangan pernah Mau Saya ketemu dengan orang Di Bogor Unik ini orang Dia bangun 18 pondok pesantren 18 pesantren Dibangun Yang 14 Dilarikan orang 18 Yang 14 Hilang Dia ambil orang Lokal Tanah Jadi saya bingung Jadi Bapak Gak pernah Bapak tuntut Tidak Kenapa Makin dilarikan orang Makin lancar Rezeki saya Unik ini orang Jadi Bukan saya mengatakan Ikhlaskan saja Tapi Yang akan datang Ditata dengan baik Buat surat perjanjian Yang kasus begini Dua pilihan Tuntut dia Jual aset Bayar Kalau tidak Sedekahkan Nah Allah balas Insya Allah Tapi kalau tak ada Datang balasan Dan waktu cepat Saya digugat Ustaz kemarin Datang Sudah lama Tak ada Mungkin sedang di jalan Bagaimana Patwa orang-orang Salafi Wahabi Yang mengatakan Orang Palestina Lebih baik Pergi meninggalkan Al-Quds Daripada berjihad Mempertahankan Al-Quds Oh Masya Allah Saya nanya Sendiri Dengan kawan saya Palestina Kenapa kalian Tak pindah saja Kata dia sampai Tetes darah Penghabisan Iskariman Aumut syahidan Mati Hidup ulia Atau mati syahid Maka kata Syekh Ali Jum'ah Ketika saya Sedang di Mesir Kemarin Di mesjid Cita Oktober Syekh Apa yang bisa kami Lakukan Jenguk Saudara-saudaramu Di Palestina Supaya Israel itu Tahu Bahwa umat Islam ini Peduli Maka makin Ramai datang Mereka tahu Oh Ternyata orang Islam Itu kata Syekh Ali Jum'ah Bukan kita suruh Dia pindah Sudah pindah saja Kelien Pulau kami Banyak diri Kami khususkan Satu lah Mari Oh Jangan begitu Kenapa Saudi Mendukung Kudeta Presiden Mursi Dan membiayai Untuk penghancuran Ikhwanul Muslimin Kalau Besar Ikhwan ini Kan merebut Kekuasaan Kalau Besar Ikhwan itu Maka tumbanglah Tumbanglah itu Saudi Makanya Buku-bukunya Dilarang Beredar Karena kalau Dia besar Dulu pada zaman Raja Faisal Yang sekarang ini Raja Salman Menggantikan abangnya Raja Abdullah Menggantikan abangnya Raja Fahad Menggantikan abangnya Raja Khalid Menggantikan abangnya Raja Faisal Menggantikan abangnya Raja Suud Menggantikan ayahnya Raja King Abdul Najis Raja Faisal Itu pro Ke ikhwan Makanya orang-orang Yang ditangkapi Oleh Gamal Abdul Nasir Larinya ke Lari ke Saudi Itu maka Banyak orang Ikhwan di Saudi Tapi kemudian Lama-lama Mereka khawatir Jadi ancaman Karena ikhwan ini Kalau besar Dia merebut Kekuasaan Maka mereka takut Ini kalau besar Habis kami nanti Bantai Bantai InsyaAllah ini Banyak juga Ceci makin Tengok saja Ustaz Saya seorang Koki hotel Apabila waktu Solat Jumat Saya tak solat Karena teman yang lain Solat Jadi saya disuruh Bagian nunggu Karena tak boleh Kosong Bagian dari aturan Carilah pekerjaan Yang tidak Menghalangi Ibadah Memangnya Pekerjaan kita ini Bisa menolong Kita di hadapan Allah Berapa lama Makan Hidup ini Makan Pakai Hidup ini Makan Pakai Rumah Pakai Motor Pakai Mobil Pakai Makan Pakai Bukan banyak Hidup ini Sekuat-kuatnya Orang makan Paling banyak Tiga kali Asal lebih Daripada itu Ususnya Belubang Sebanyak-banyaknya Pakai Paling banyak Tiga lapis Satu lapis Di dalam Satu lapis Di luar Jaket Satu Kalau sampai Empat lapis Itu demam Jadi Janganlah Dipeturutkan Makan Pakai Carilah kerja lain Yang bisa Tak ada lain Pak Ustaz Inilah satu-satunya Oke Darurat Tapi Janganlah Setiap Jum'at Ganti-gantian Jum'at ini Engkau jaga Aku yang Sholat Jum'at depan Nanti Kau sholat Aku yang Jaga Kalau sampai Ditinggalkan Tiga kali Menyepilihkan Jum'at Siapa yang Meninggalkan Salat Jum'at Tiga kali Berturut-turut Karena Menyepilihkan Salah satu Menyebabkan Hati terkunci Menyepilihkan Solat Jum'at Apa Beda Zakat Sodakoh Infa Zakat Wajib Sodakoh Tak wajib Infa Harta Kalau Sodakoh Tidak Harta Sodakoh Lebih umum Zakat Khusus Infa Lebih khusus Infa Infakanlah Hasil Usahamu Harta Duit Infa Semen Infa Kipas Infa Mikrofon Infa Kamera Infa Tapi Ada orang Tak sanggup Berimfa Dia mau Masuk Surga Juga Allah Maha Adil Kau Tak Sanggup Infa Tidak Kukasih kau Peluang Sodakoh Likul Disulama Tiap-tiap tulang Sendini Sodakoh Pikulkan Semen Ikut Mengaduk Semen Ikut Mengaduk Ikut Bawa Yang tak bisa Berimfa Bersodakoh Kamu bisa Apa Kata Panitia Penyambutan Ustadz Bakhtiar Nasir Beserta tim Kamu bisa Apa Saya Saya Bisa Nih Mobil Mewah Saya Untuk Antar Jemput Dari Perpot Ke hotel Kamu bisa Apa Aku tak Bisa Karena Mobil Pun Tak Ada Tapi Aku Nyepir Bisa Itu Sodakoh Tenaganya Yang ini Dengan Hartanya Ini Dengan Sodakoh Kau Bisa Apa Aku Sodakoh Tak Bisa Nyepir Pun Tak Bisa Tapi Ngusuk Bisa Mijat 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 Setiap tulang sendi Sodakoh Apa yang bisa kita buat Jangan sepilihkan perbuatan baik Walaupun nampaknya kecil Memberikan santunan pada anak yatim Apakah termasuk zakat Pak Ustadz Sodakoh Santunan pada anak yatim itu Bisa Infa Bisa Sodakoh Orang yang Menolong anak yatim Mencucikan baju anak yatim Nah itu Terhitung dalam Sodakoh Mengasih makanannya Infa Bisa Tak zakat Kami kasih Sama anak yatim Bisa Kalau dia Kategori Fakir Atau Miskin Fakir Tak ada income Sama sekali Ayahnya meninggal Tak meninggalkan Kebun usaha Memang Tak ada Sama sekali Maka dia Dan emaknya itu Bisa masuk dalam Fakir Kok ada income Saya ada income Pak Apa kerja Jual koran Loper Kemudian saya Semir Semir Kemudian ikut Pula cuci mobil Berapa dapat 300 ribu Berarti dia masuk Miskin Bisa dapat zakat Tapi menurut saya Sebaiknya Lebih baik Dia dikasih Sodakoh Saja Kasih infaq Saja Ada pun zakat Kasihkan ke fakir Miskin Jangan sampai Tak merata Bagaimana Cara Ngapal Quran Kadang saya ingin Ngapal juga Terjemahnya Sekalian Janganlah semua Mau dikunyah Bertahap lah Bertahap dulu Baru lahir Minum susu dulu Sesudah itu Makan bubur Setelah itu Makan pisang Habis itu Barulah rendang jengkol Jangan begitu lah Gerewa semua Pula Walaupun semangat Belajar ini Luar biasa Ngapal dulu Habis itu Pahami Kosa katanya Baik Tajwid dulu Tuh apa Hapal Tajwid Tak betul Salah Baca Liburan Sekolah Kali ini Saya rencana Ngambil program Tahfiz Quran Satu pekan Lima jus Di Kuningan Jawa Barat Niat saya Agar saya bisa Memberikan mahkota Kepada orang tua Agar bisa bertawassul Dengan hafalan saya Agar Allah Memudahkan segala Urusan saya Mantap Anak-anak sekarang Betul Wah ibu punya anak Macam ini Apakah niat saya Ini betul Pau Sat Betul Saya takut Niat saya Melenceng Tak membelok Sekalian Mohon doanya Mudah-mudahan Anak-anak cucu Kita macam ini Dia ingin Orang tuanya Dapat mahkota Tajwid Minan Nur Yang ibu-ibu Bapak yang Anaknya Apal Quran Di akhirat Nanti dapat Mahkota Dari Nur Dari cahaya Tak dapat Mahkota Dari cahaya Mahkota Dari Masjid An-Nur Menjadilah Yang mau saya Tanya Bagaimana Sikap kita Kepada orang tua Tiri Entah itu Ibu atau Bapak Tiri Apakah jika Berselisih dengan Orang tua Tiri Kita termasuk Anak yang Durhaka Bisakah kita disebut Anak Durhaka Kepada orang tua Tiri Setelah ibu kita Meninggal Dialah yang Merawat Ayah kita itu Setelah Ayah kita Tak ada Dialah tempat Berbagi Suka duka Keluarga Maka selama Dia dalam Koridor Quran dan Sunnah Baik dia Dia adalah Orang tua Kita Ada yang Tak tocok Tabayyud Klarifikasi Sedangkan Orang lain Lagi kita Tak boleh Cakap kasar Apalagi dia Yang sudah menjadi Bagian dari Keluarga Dulu Saya sering Mengribah Orang Bagaimana Saya menebus Kesalahan Jika orang Yang saya ribah Sudah tak tahu Atau lupa Banyak-banyak Istighfar Sambung Sambung Selaturahim Tak perlu Untuk ceritakan Mohon maaf Dulu aku Sebelum Hijrah Banyak Betul Ngejek Ngejek Tak usah Salam Yang perlu Dibalikkan itu Kalau terkait Materi Duit Sempadan Tanah Pernah tergeser Lima senti Yang balikkan Ada pun Masalah Cerita Ayah Sambung Selaturahim Hubungan Baik Cukup Doakan Ustaz Semoga Saya Dan kita Semua Hadir Pribadi Yang lebih Baik Amin Doa Juga Ustaz Ingin Menikah Di Tahun 2018 Mohon Doanya Agar Dipermudah Bulannya Harus Jelas Juga 2018 Panjang Iya Kalau Di Awal Di Ujung Pak Ustaz Hukum Bekerja Di Bank Konfensional Riba Bagaimana Dengan Pegawai Yang Bekerja Di Bank Negara Yang Dikelola BUMN Karena Diketahui Pendapatan Dari Bank Tersebut Dimasukkan Kekas Dan Negara Menggaji Mereka Melalui BUMN Dan Bank Negara Tersebut Pak Ustaz Ada yang Langsung Ada yang Tak Langsung Maka Yang Langsung Itu Yang Empat Makan Makan Dua Saksinya Ada Bapak Yang Jual Nasi Di Rumah Makan Datang Pegawai Bank Belik Nasi Pak Belik Nasi Dua Bungkus Jangan Duit Riba Kami Tak Terima Bapak Jual Semen Toko Bangunan Pak Kami Mau Belik Semen Dilih Masak Ini Duit Riba Atau Duit Alal Itu Tak Langsung Maka Yang Tak Langsung Tidak Masuk Dalam Kategori Riba Pak Ustaz Kenapa Zaman Sekarang Perempuan Lebih Tertarik Dengan Laki Ganteng Kaya Daripada Laki Beriman Pak Ustaz Ini Bukan Sejak Zaman Sekarang Dari Zaman Dulu Memang Begitu Dari Dulu Antum Atau Memang Begitulah Dunia Dari Dulu Memang Orang Mau Yang Ganteng Yang Kaya Yang Banyak Kalau Datang Laki Laki Miskin Susah Adinda Sudikah Kau Menerima Pinanganku Hanya Kain Sehelai Dibadat Tidur Pun Berada Sekoran Cari Aja Yang Lain Bang Mana Mau Dia Siapa Yang Mau Susah Tidak Ada Orang Mau Hidup Susah Pak Ustaz Tolong Jelaskan Pentingnya Negeri Syam Palestine Bagi Umat Islam Agar Para Jamaah Lebih Bisa Merasakan Apa Yang Dirasakan Saudara Saudara Kita Antum Selama Ini Kemana Aja Bolak Balik Kita Cerita Palestina Dengan Syam Organizer Dari Ulai Ujung Tembilahan Sampai Ke bagian Siap Api Kami Bawa Syam Organizer Dengan Pak Mak Mur Sampai Mobil Terbalik Untuk Syam Organizer Cerita Masalah Palestina Allah Bagbar Palestina Tolong Selamatkan Sebar Kotak Begitu Tengok 2000 Perak Jual Untuk Palestina Pokoknya Apa yang bisa kita Buat Untuk Palestina Tak 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 Berhenti Dalam Doa Allah Mansur Ikhwan Al Mujahidina Fi Palestine Palestina Nanti Di akhir Zaman Kata Nabi Kalau Kalian Mau Melihat Orang Orang Yang Teguh Yang Tidak Takut Pada Mati Adalah Orang Yang Berjuang Di Palestina Oleh Sebab Itu Tuba Lisham Tuba Lisham Perbahagialah Bagi Syam Syam Itu Palestina Suriah Lebanon Yordania Yang Sedang Berkecam Insyaallah Islam Akan Bangkit Jadi Bunyi Amin Saya Tak Yakin Pak Ustadz Tolong Ceritakan Sedikit Apa Yang Terjadi Ketika Ustadz Berada Di Bali Soalnya Saya Lihat Di Instagram Ustadz Ada Di Demo Saya Tidak Mau Disuruh Berikrar Oleh Orang Orang Yang Tidak Punya Kapasitas Legilitas Apa Apa Kapasitas Dia Untuk Memaksa Saya Memangnya Saya Ini Pemberontak Memangnya Saya Ini Perampok Saya Ini Kan Ustadz Yang Diundang Bahwa Ada Video Video Itu Kan Yang Dipotong Potong Saya Bicara Bicara Tentang Ukwah Watania Sama-sama Kebangsaan Tak Pernah Belum Pernah Di Pekan Baru Ini Dari Kalangan HKBP Santa Maria Kong Hucu Mengkomplin Belum Pernah 2008 Saya Pulang 2017 Belum Pernah 9 Tahun Oleh Sebab Itu Lalu Diminta Saya Mana Saya Mau Saya Tak Mau Saya Mau Pulang Saya Mau Pulang Siapkan Tiket Ustadz Siap Tiket Malam Sudah Siap Tiket Tapi Ternyata Di Masjid An-Nur Masjid An-Nur 5.000 Orang Sudah Siap Ini Ustadz Selamat Kalau Turun Yang 5.000 Ini Habis Yang Dikeliling Hotel Rata Bersimbah Darah Dan Kalau Sudah Terjadi Ini Maka Akan Mengamuk Yang Lebih Besar Kalau Ini Habis Ini Semua Amat Kau Ustadz Oleh Sebab Itu Iyalah Menyanyikan Indonesia Raya Menyanyikan Indonesia Raya Saya SD Dulu Memang Itu Kerja Saya Indonesia Raya Merdeka Itu Kerja Bukan Saya Pemberontak Ini Orang Tak Faham Masalah Mencium Bendera Raja Salman Coba Cari Tulis Disitu Salman Yukabbil Salman Yukabbil Alam Raja Salman Mencium Bendera Bendera Saudi Itu Dicium Bukan Kita Mengagumkan Mengatakan Itu Tuhan Tidak Sama Macam Orang Mencium Quran Orang Mencium Rasa Rasa Oke Lalu Kemudian Bukan Berarti Saya Mengatakan Saya Mau Diperintah Ditunjuk Orang Ini Kalau Tidak Nanti Sudah Siap Pulang Jalan Untuk Pulang Sudah Ada Ke Airport Sudah Jadi Jangan Dipitnah Somat Ceramah Karena Sudah Macam-macam Bla-bla-bla Ini fitnah-fitnah Luar biasa Maka Sebetulnya Hikmah yang dapat Saya ambil Adalah Allah Mau menunjukkan Begitulah Ulah-ulah Orang yang Mengatakan Cinta NKRI Menjaga Kebinekaan Tapi Yang Ditampakkan Adalah Membuka Senjata Tajam Kata-kata Kasar Akhirnya Itu yang Viral Menjadi Sekarang Malah kita Pusing Untuk Menenangkannya Pula Bagaimana Menenangkan Kau Muslimin Supaya Ini Saudara Kita Jangan Jangan Sampai Menghancurkan Pura Jangan Sampai Menganyai Orang Hindu Mereka Ini Tak Sama Semua Raja Hindu Raja Hindu Bali Yang Orang Bali Yang Kesebelas Itu pun Datang Untuk Menunjukkan Bahwa Ini Bukan Golongan Kami Pak Ustaz Dulu Kami Bahkan Berwakap Tanah Orang Bali Berwakap Tanah Untuk Masjid Bahkan Ada Di antara Mereka Yang TPA Taman Wakap Bukan Wakap Namanya Apalah Hadiah Hadiah Dari Hindu Bali Hubungan Mereka Baik Jadi Ada Komunitas Hindu Ada Komunitas Muslim Nah Ada Person Person Terkait Masalah Politik Terkait Masalah Nasi Bungkus Terkait Masalah Preman Yang Orang Hindu Bali Sendiri Pun Tak Suka Mereka Ini Hanya Memalak Kami Ngutip Duit Tak Tentu Ara Keamanan Itu Komen Mereka Jadi Sebetulnya Ini Cara Allah Untuk Menunjukkan Akhirnya Tersebarlah Video Kebrutalan Kejahatan Mereka Mudah-mudahan Allah Menjaga Negeri Ini Dari Provokator Provokator Perusaha Kebinekaan Kita InsyaAllah Bagaimana Cara Menyadarkan Teman Yang Suka Mengadu Dengan Teman Yang Lain Dalam Satu Perkumpulan Atau Organisasi Mana Ada Yang Suka Ngadu Ini Orang Yang Mana Yang Suka Kau Adukan Itu Ini Klarifikasi Ormas Ormas Lembaga Lembaga Partai Partai Di zaman Teknologi Canggih Bisa Telekonferen Bisa Whatsapp Bisa Twitter Bisa BBM Bisa Datang Ruang Banyak Kenapa Mesti Suka Isu 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 Duduk Kenapa Duduk Sama Kamu Tak Senang Saya Kenapa Karena Video Ustadz Yang Kemarin Blah Blah Bisa Saya Jelaskan Semua Semua Pembicaraan Saya Bisa Saya Jelaskan Yang Tak Bisa Saya Jelaskan Bagaimana Saya Tidur Semua Yang Saya Lakukan Dalam Keadaan Sadar Itu Bisa Saya Jelaskan Apa Alasannya Ini Ceramah Tanggal Sekian Kenapa Ini Yang Disampaikan Oh Ini Alasannya Ini Kenapa Ustadz Sombong Sekali Ini Alasannya Ada Tapi Klarifikasi Jangan Main Fitnah Fitnah Jangan Gagal Paham Ini Manusia Terbagi Dua Yang Pertama Gagal Paham Yang Kedua Cari Makannya Dari Gagal Paham Memang Sengaja Dia Gagal Paham Karena Makannya Dari Situ Gagal Paham Memang Susah Kita Memahami Orang Orang Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Malam Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Kebaikan Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawm Dini Iyaka Na'abud Wa Iyaka Nasta'in Iyina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina An'am Ta'alayhim Gairil Madhu Alayhim Walab Badlin Amin Allahumma Zial Jadikan Negeri Ini Negeri Yang Aman Dan Tenteram Ya Allah Melimpah Ruah Rezki Dari Berbagai Macam Penjuru Ya Allah Berikan Kepada Kami Pemimpin Yang Adil Ya Allah Jangan Kau Berikan Kuasa Pada Orang Yang Tak Sayang Pada Kami Dan Tak Tak Takut Kepadamu Ya Allah Allahumma Ja'al Al-Quran Rabi'a Kulubina Jadikan Quran Sebagai Penenang Hati Kami Jadikan Quran Sebagai Pengusir Bunda Gulana Dan Kesedihan Kami Ya Allah Jadikan Anak Anak Kami Sebagai Penghafal Quran Dan Pembawa Panji Panji Al-Quran Ya Allah Rabi'a Dhanubana Apurkan Dosa Kami Wali Abaina Ayah Kami Wazwajina Pasangan Hidup Kami Wazuryatina Anak Keturunan Kami Wali Malhadarana Semua Yang Hadir Di Majlis Ini Pulang Dalam Keadaan Bersih Dari Selal Dosa Ya Muqallib Al-Qulub Wah Bukakan Pintu Hati Kawan-kawan Kami Yang Belum Juga Mau Membayarkan Utang Supaya Dia Mau Membayarkannya Segera Ya Allah Bukakan Pintu Keberkahan Pintu Kebaikan Ya Allah Allah Mainkana Rizkuna Fissama'i Fanzilhu Kalau Rizki Kami Itu Di Langit Bukakan Turunkan Ya Allah Mainkana Fil Ardi Fakhir Rizki Itu Dalam Tanah Keluarkan Ya Allah Mainkana Ba'id Dan Faqarribuhu Kalau Rizki Itu Jauh Maka Dekatkan Ya Allah Allah Mabarik Lana Fi Arzaqina Berikan Berkah Pada Rizki Kami Ya Allah Allah Berikan Kami Rizki Supaya Kami Bisa Berkunjung Kemakam Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Jauhkan Kami Dari Malapetaka Bencana Riba Zina Narkoba Perbuatan Kerji Dan Muka Satukan Hati Kami Sebagaimana Satunya Hati Para Nabi Rasul Allah Faham Kami Agama Ajarkan Kami Ta'wil Pemahaman Agama Yang Benar Warzuk Fahmal Mursalin Berikan Kami Pemahaman Seperti Para Nabi Yang Sudah Kau Berikan Pemahaman Yang Benar Ya Allah Rabbana Atina Fidun Ya Hassanah Wafil Ayatul Hati Hassanah Tawwakina Azab Nah Wassalamuala Alayla Sayyidina Wamaulana Muhammad Wa alaydi Wassalamuala Alhamdulillah Rabbil Alamin Takabbal Allah Minkum Minna Waminkum Takabbal Terima kasih Segala Perhatian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih